Puluhan pasien dirawat di RSUD Khasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan keluhan infeksi seluruh pernafasan atau ISPA. Kasus ISPA juga meningkat di Serang, Banten, terutama di kawasan industri yang banyak berdiri pabrik-pabrik bercerobong asap. Seperti wilayah penyaga DKI Jakarta lainnya, polusi udara di Kota Bekasi, Jawa Barat juga mengkhawatirkan. Indeks polusi udara menurut website AQR Jumat Pagi menunjukkan di angka 120, artinya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dampak polusi udara sebanyak 50 pasien didominasi anak-anak dirawat di RSUD Dr. Khasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi sejak Juni hingga Agustus 2023. Perburukan polusi udara juga terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Indeks polusi udara menurut website AQR Jumat Pagi menunjukkan di angka 155, yang artinya tidak sehat. Asap industri salah satu penyebab tingginya polusi udara, terutama di wilayah Cikande dan Jawilan yang banyak terdapat pabrik. Dampak memburuknya polusi, pasien ISPA di poskesmas Jawilan terus meningkat, terutama anak-anak. Setiap bulannya itu, kenaikannya mencapai lebih dari 10 persen dari kejadian dari Januari sampai dengan bulan Juli. Yang paling banyak itu di bulan Juli ya, sampai mencapai 89,42 persen. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Serang, Banten, Tim Liputan AI News melaporkan.